Ini kaitan dengan posisi orang yang mengikuti jenazah, kekuburannya, dimana mereka berjalan, di depan, di belakang, samping, kiri, dan seterusnya. Hukum asalnya, mengikuti jenazah, dimanapun orang itu berjalan, itu tidak mengapa. Karena ini kaitan dengan hal-hal yang mubah saja, tapi di sini ada keterangan tambahan bahwa mengikuti jenazah juga, ada sunnahnya, ada yang lebih daripada hanya sekedar berjalan mengikuti jenazah, ada tuntunan tambahannya yang kaitan dengan sunnah. Kenapa kita katakan sunnah? Karena hukum asal berjalan, ya berjalan saja, sama seperti kita berjalan kemana begitu, masalahnya mubah-mubah saja. Tapi ini kaitan dengan ibadah, sehingga Ibnu Umar berdalil dengan perbuatan Rasulullah SAW dan perbuatan Abu Bakal dan Umar. Ini menunjukkan berjalan yang bukan biasa, berjalan yang sifatnya ibadah, karena mengikuti jenazah. Sunnahnya di sini disebutkan oleh beliau bahwa berjalan di depan jenazah. Berjalan di depan jenazah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, disebutkan oleh Alimah Masunani di sini, kaitan dengan perbedaan pandangan para ulama, di mana posisi orang yang berjalan mengikuti jenazah. Ini ada beberapa pandangan, ada lima pendapat di sini. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah pendapat mayoritas para ulama, bahwa berjalan di depan jenazah itu adalah afdal. Ini yang sekaligus menunjukkan bahwa para ulama sepakat di mana pun orang itu berjalan, di belakang, di depan, kiri dan kanan itu boleh-boleh saja. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat di sini yang afdal, yang afdalnya posisinya di mana. Pendapat mayoritas para ulama adalah berjalan di depannya. Berdasarkan dalam keterangan yang ada dalam hadis Salim bin Abdillah bin Umar berkhotab tadi. Dan itu pendapat mayoritas para ulama. Ada yang menyebutkan juga berjalan di belakangnya. Ada juga yang menyebutkan di sini, Analmasya yam sihaithu sya'ah. Ada yang membedakan antara yang menggunakan kendara dengan yang berjalan kaki. Kalau yang mengendarai, terserah berjalan di mana, Tapi kalau yang mengendarai kendaraan itu yang lebih afdal adalah di belakangnya. Dan seterusnya. Ini hanya sekedar permasalahan kaitan dengan afdhuliyah saja. Dimanapun kita berjalan mengikuti jenazah, Entah di belakang maupun di depan, Itu tidak mengapa. Dan yang lebih afdal, Menurut prioritas para ulama adalah berjalan di depan jenazah. Terima kasih.